Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yogyakarta selalu menyimpan cerita Kota penuh karya, budaya, dan nostalgia Namun perjalanan kebaikan kali ini Bergeser dari sada Satu setengah jam perjalanan menuju utara Magelang jadi tujuan saya Tempat sebuah keluarga bermukim Tempat pembelajaran hidup lainnya Akan kita dapatkan Saya bertemu Karsinah dan Andri Ibu dan anak itu sudah mulai sibuk di kebun labu milik orang Sejak matahari baru mulai memunculkan wajahnya Karsinah dan Andri mengumpulkan rumput liar Untuk memberi makan kambing yang keluarga mereka rawat Namun di musim kemarau seperti ini Tak banyak rumput liar yang tumbuh Karsinah kesulitan mencari pakan untuk kambingnya Karsinah harus putar otak Babon kimpul atau ampas singkong Dimanfaatkan untuk pakan alternatif bagi kambing-kambingnya Babon kimpul ini adalah singkong yang gagal tumbuh Yang biasanya dibuang oleh para petani Begitu saja Karsinah memang harus mengeluarkan waktu dan tenaga lebih Pada musim kemarau seperti ini Selesai merumput Karsinah dan Andri Anak bungsunya itu harus mengolah babon kimpul terlebih dahulu Dengan cara dikupas dan dimasak selama kurang lebih satu jam Kenapa dikasih makan ini, enggak rumput saja? Ya rumputnya itu cuma sedikit Kalau kebanyakan kan kemarau, kan angin, suket Terus dikasih ini Terus nanti rumputnya itu cuma satu ikat Sudah kenyang kan, ini satu soblok Satu soblok itu satu panci Terus nanti suketnya itu cuma satu ikat saja sudah diam Harusnya bapak ikat biasanya? Kalau enggak dikasih ini, terus tiga ikat, empat ikat Sedangkan kalau lagi musim begini kemarau, ibu susah nyari rumputnya sampai jauh-jauh Yang kering-kering, sana-sini kering Tapi dikasih ini enggak apa-apa kambingnya, ibu? Sehat tetap? Hanya menjadi perawat yang nantinya akan berbagi hasil Jika kambing laku terjual Dalam bahasa setempat, pekerjaan karsinah ini disebut gaduh Artinya, hanya dalam dua sampai tiga tahun sekali Karsinah mendapat uang hasil menjual kambing dari pemiliknya Meski begitu, karsinah tetap giat Merawat kambing-kambing seakan miliknya sendiri Pada sepuluh ekor kambing inilah Harapan penghidupan keluarganya tergantung Sesampai di rumah, karsinah belum bisa beristirahat Di usianya yang telah mengincak 60 tahun Tugasnya sebagai ibu masih begitu berat Anak-anaknya mengalami disabilitas intelektual Namun, anak keduanya, Rohmanto Adalah yang paling memprihatinkan Ia masih belum bisa mandiri Dan sepenuhnya bergantung pada sang ibu Bahkan untuk kebutuhan paling dasar sekalipun Rumah mereka di Kalegen, Bandungan, Kabupaten Magelang Terletak di kaki gunung sumbing Air sesungguhnya melimpah Langsung dari mata air pegunungan Namun, belum ada air yang mengalir langsung ke rumah mereka Butuh biaya besar untuk membangun pipa ke rumah Untuk kebutuhan mandi, keluarga karsinah Memanfaatkan air mengalir di pemilik kandang kambing ini Sementara untuk buang air, mereka menumpang di rumah tetangga Manto hanya mau dimandikan oleh sang ibu Jika dirawat oleh orang lain, Manto sering mengamuk Keriput di wajah dan kekuatan fisik yang semakin menurun Tak bisa ditamping oleh karsinah Namun, karsinah tidak menyerah Ia tetap mengasihi semua anaknya Apapun kondisinya Anak sulung karsinah, Zazim Rahmanto juga tak jauh berbeda kondisinya Keadaan intelektualitasnya tak seperti pria dewasa lainnya Namun, dengan kondisi itu, Zazim tidak tinggal diam Ia terbiasa menjadi pekerja yang dibayar secara sukarela Di berbagai musola, masjid hingga sekolah Andri Viana, anak bungsu karsinah adalah tamatan sekolah dasar Kondisi intelektualitasnya adalah yang paling baik Jika dibandingkan dengan kakak-kakaknya Ia pernah menikah dua kali Suami pertamanya meninggal dunia Sementara pernikahan yang kedua tidak berjalan baik Kini, ia banyak membantu kebutuhan rumah Karsinah dan Andri biasa memasak satu kali sehari Sekedar nasi, sambal, dan sayur nangka pemberian orang Sederhana, yang penting bisa membuat kenyang seisi rumah Dapur tempat mereka memasak ini adalah kamar yang terpaksa Disulap secara darurat Lokasi asli dapur mereka di bagian belakang rumah sudah tak layak pakai Lubang besar di atap rumah membuat kita langsung dapat melongok langit dari dalam rumah Rumah peninggalan orang tua karsinah ini tak lagi semegah dulu Tembok batu tampak usang Kayu kusen dan atapnya telah rapuh dimakan usia Karsinah dan keluarganya terpaksa tinggal dalam rumah dengan penuh was-was Jika sewaktu-waktu atapnya runtuh Atau hujan deras datang Tentu ingin rasanya karsinah merenovasi rumahnya agar lebih nyaman untuk ditinggali Tapi keterbatasan ekonomi menghalangi mereka Namun apapun kondisi dapur mereka Makanan tetap tersaji Seperti layaknya rumah tangga lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Subero suami karsinah telah memasuki usia senja Kakinya tak bisa lagi diajak bekerja sama Linuk dirasakannya di sekujur kaki Setiap pagi sebelum mulai beraktifitas Hanya ini yang bisa dilakukan pria berusia 65 tahun itu Memanaskan kaki ditungku sambil membohongi dirinya sendiri Bahwa ia harus tetap menjalani kewajiban sebagai kepala keluarga Subero berprofesi sebagai pembuat lanjar atau tiang bambu penopang tanaman cabai Ia dan muhajir putra ketiganya yang menembang pohon bambu Memotongnya hingga menjualnya kepada pemilik kebun cabai Namun Subero tak punya kebun bambu sendiri Ia harus selalu membelinya dari pemilik kebun dengan harga 35.000 rupiah per batang bambu Sementara setiap batang lanjaran seukuran 1,5 meter dijual dengan harga 350 rupiah Jika dihitung dari setiap batang pohon bambu Subero bisa mendapat untung 35.000 rupiah Sungguh sebuah harga yang tak seberapa Jika dibanding dengan tenaga yang dikerahkan Belum lagi mendabang bambu bukan pekerjaan sembarang Pekerjaan ini sepenuhnya mengandalkan fisik Subero tidak terlalu sanggup untuk mengerjakannya sendiri Untuk itu anak ketiga mereka muhajir selalu ikut untuk membantu Di tengah kesibukan bapak dan anak ini Kami datang membawa paket cinta makan siang Subero dan muhajir mengambil jeda sejenak Sembari makan saya merasakan kehangatan yang tulus Kasih kedua orang tua untuk saling ada demi anak-anak mereka Benarlah pepatah itu Kasih orang tua akan abadi sepanjang masa Sampai buah hati beranjak dewasa hingga menua sekalipun Menurutnya bapak dan kaki mereka muhajir selalu ikut untuk parun Jadi umum, saya berpikir umum Saya tidak mendorong anak yang membawa Jadi sebenarnya sederhana ya pak? Pengenannya itu seperti apa? Seperti itu mulut-mulut di kulau ini saya itu Kekarapnya tidak lebih luhajir di atas dari parun ini Saya tahu, kita mau coba, sekarang saya mau meraih kerja. Saya mau melihat apa yang benar-benar cari kemampuan, saya mau melihat apa yang benar-benar saya menghubungi. Saya juga mau membahas dan membahas, saya akan bayar. dan langsung sepontan langsung asal aku menyiapkan teman kemudian aku berat direito aku berat ini dari aku, get apa hati dan aku semangat terus aku berat ini berat ini, berat ini asal kebanyakan berat ini masalah dan saya menyakinkan kita kita menyakinkan kita dan saya menyakinkan kita saya menyakinkan kita saya menyakinkannya Karsinah sebenarnya tidak tega akan kondisi suaminya. Apalagi kurang dari setahun belakangan, Subero sempat sakit parah hingga dirawat di rumah sakit. Mereka terpaksa menjual anak kambing satu-satunya dari hasil gaduh yang hanya laku 700 ribu rupiah demi bisa makan sehari-hari. Untuk itu, jika telah selesai dengan kewajibannya, Karsinah sesekali ikut membantu suaminya di kebun. Penghasilan mereka memang tidak seberapa, tapi suami istri ini kompak mengumpulkan sedikit demi sedikit rupiah. Tapi berarti dari lanjaran, dari kambing itu berarti dapatnya tidak mesti setiap hari? Enggak, enggak. Nah ini musim kemarau, sudah lama tidak ada yang pesan lanjaran. Cuma ada-ada itu ya cuman sedikit-sedikit gitu. Jadi kelihatannya meskipun lanjaran itu dijual satu kali, jualnya sampai ribuan ya Pak begitu jual. Dapat uang juga. Tapi kan lama. Bikinnya lama. Bikinnya lama juga lama. Kalau itu motong, kan ada yang diseret terus enak. Kalau enggak ya nyangkut-nyangkut. Ini bapak penekan di atas sana. Saya itu lihat tenean itu ya takut ya. Kau sudah tua Pak, kok kerjanya kok gini gitu. Gimana hidupnya sekarang ini. Sudah tua Pak, kok kasih tanggung anak semua. Belum ada yang cari uang sendiri. Apa-apa cuman nyawak bapaknya. Saya kan bantu-bantu, enggak bisa. Cuman bantu. Sebenarnya enggak tega ya, ngeliatin bapak udah. Iya, enggak tega. Atau orang, udah keluar. Sangat wajar rasanya jika hati Karsinah dan Subero menjerit. Telah puluhan tahun mereka menanggung beban bersama. Walau berat, namun keduanya tetap sepakat menjaga anak-anak mereka sampai akhir hayat. Dari kesederhanaan inilah saya mencatat kebaikan. Pengorbanan orang tua seperti Karsinah dan Subero adalah kelumerahan. yang sejatinya juga kita saksikan di setiap keluarga. Eh, udah selesai, Mas. Oh, udah selesai dong, Mbak. Sudah selesai, ini kota dibuka Karsinah. Mbak, gini. Kalau udah selesai, masukkan di tempat saya. Itu ada acara selamatan pamungan. Boleh datang, saya? Boleh. Asik. Kalau bertenang, boleh. Silahkan, Mbak. Pamungan, pamungan. Adik. Sini ibu-ibu. Adik-adik. Pamungan, pamungan. Ayo ibu-ibu. Adik-adik. Monggo. Pamungan, pamungan. Sudah selesai. Adik-adik. Ayo ibu-ibu. Terima kasih telah menonton Sebuah perayaan bahagia yang dibagi bersama Dari Kalegen, saya bergeser sekitar 2 km menuju desa Brigazan Kidul, kejamatan Windusari Kesibukan dimulai dari dapur Amin membuat sebuah acara syukuran untuk anaknya, Aisila Bersama ibunya, kami mulai menyiapkan seluruh bahan masakan yang dibutuhkan Nasi ditanak, sayur dipotong-potong dan segala bumbu dasar disiapkan Semua dengan tangan ibu dan nenek dari dapur keluarga Porsi makanan yang disiapkan pun tak besar Cukup untuk kurang lebih 10 orang anggota keluarga dan kerabat Maka tak perlu banyak tenaga dan materi yang dikeluarkan untuk membuat acara ini Mereka menyebut tradisi ini dengan pamongan Bagian kecil dari kenduri atau selamatan Ini istilah yang khusus digunakan oleh masyarakat area Magelang Pamongan diadakan untuk memperingati wetonan atau tiap 35 hari kelahiran Apa yang harus ada di pamongan itu? Ada itu kuban Kuban itu sayuran Sayur, namanya kuban Terus itu masakan itu terserah mau apa sayurnya ini makamanya itu Tapi kita pakai mie Ini berarti bisa apa saja? Kalau misalnya Ganti tahu bisa Jadi tidak wajib harus ada tempe, ada telur Yang wajib itu kuban ini Yang wajib malah justru sayurnya Jadi gampang dicari gitu ya Jadi maksudnya apa sih tujuannya bikin pamongan itu? Biar anaknya itu selamat, sihat gitu lah panjang umur Panjang umur, terus dimakannya rame-rame jadi berdoa sama-sama gitu ya Buat ini ya di Aisina Iya nama Batsila Pak Mungan, Pak Mungan, adik Sini ibu-ibu, adik-adik Pak Mungan, Pak Mungan, ayo ibu-ibu, adik-adik, monggo Pak Mungan, Pak Mungan Pamongan adalah spontanitas Suasana guyup otomatis terasa ketika para tetangga langsung berdatangan Mereka adalah anak-anak, ibu rumah tangga, dan juga para pekerja buruh kebun Saya kemudian mempelajari lebih jauh mengenai pelaksanaan pamongan dari dosen dan peneliti filsafat Nusantara Universitas Gajah Mada Pamongan bertujuan agar individu yang diperingati hari lahirnya dapat diterima di masyarakat Sedangkan berbagai sajian menyimbolkan doa dari penggelar acara Sayur urap misalnya Menggambarkan kehidupan manusia yang bermacam-macam penuh suka dan duka Telur yang dipotong-potong mengajarkan nilai berbagi pada sesama Artinya, pamongan tak hanya ucapan syukur pada Tuhan dan rasa terima kasih seseorang pada keluarganya Tetapi juga sebuah kegiatan sosial untuk berbagi rezeki makanan pada orang sekitar Namun seiring berkembangnya zaman, praktek budaya ini juga berubah betul Ya mungkin kalau sekarang tradisinya ngumpul-ngumpul ulang tahun begitu ya Ya kan? Nah tetapi itu ulang tahun, kalau ini setiap 35 hari Karena itu basisnya adalah weton ya, kelahiran begitu Ya jadi sebetulnya kalau dalam konteks sekarang dengan ulang tahun itu ya Ya ada gitu ya, ada Maksudnya nilai tadi berbaginya, berkumpulnya itu juga ada Cuma kita mungkin agak ini ya, agak memikirkan gesernya Nah, gesernya kemana? Oh mungkin tradisi ini justru dibangun dalam konteks misalnya untuk apa? Untuk menunjukkan kalau saya kaya maka pelaksananya nanti di hotel misalnya seperti itu Padahal ini kan sebetulnya hal yang sederhana saja gitu kan Biasanya ala kadarnya, jadi tidak perlu anak-anak yang datang itu kemudian berpakaian yang rapi-rapi Pakai baju baru tidak seperti itu, ala kadarnya saja Jadi biasanya itu dimasakkan oleh keluarga, kemudian orang-orang ayo-ayo-ayo datang-datang Jadi spontan saja Pamongan sesungguhnya tak perlu mewah Lauk seadanya dari dapur keluarga untuk sesama Sebab ketimbang mementingkan gengsi, nilai kebaikan dalam budaya lokal mengedepankan esensi berbagi Inilah gambaran Indonesia, kebersamaan Ketika duduk bersama tidak ada lagi perbedaan kelas Ini juga menjadi bukti bahwa kebaikan tidak perlu menunggu aksi yang besar Tetapi bisa dimulai dari hal yang paling sederhana Yakni tradisi yang dilakukan sehari-hari Oke, nambah lagi ibu Telefon, bawa pulang Seneng ya ngumpul-ngumpul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!